Terima kasih. Ya, benar banget. Di samping kita nih, Kak, sudah ada dokter Ingrid Tania Ali Herbal. Halo dokter, selamat datang dokter. Dokter, selamat datang kembali. Ini tunggu-tunggu nih, pemirsa nih. Tipsnya untuk membuat jahe. Apa nih, jahe ramuan apa aja nih? Ini ada beberapa ramuan yang bisa kita buat ya. Jadi kita bisa buat ramuan yang namanya garlic tea. Garlic tea itu dari bawang putih, kemudian dari jahe, kemudian campur lemon. Kalau ini bisa buat anak-anak kita beri turmeric milk, jadi susu kunyit. Susu kunyit itu juga bersifat ekspektoran, kemudian dikongestan juga. Oh, ini nggak sabar nih kalau gitu. Kita langsung saja bahas satu persatu ya. Ini apa aja nih. Kalau dingin-dingin gitu yang paling terkenal biasanya jahe ya. Nah ini fakta atau mitos nih ya, kalau jahe sejak dulu memang dikenal baik untuk mengatasi batuk dan pilek. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Fakta ya, jadi jahe ini mengandung zat aktif namanya gingerol dan sogaol. Gingerol dan sogaol ini sifatnya itu pertama-tama dia imunomodulator. Sehingga kalau kita kena sakit batuk pilek, misalnya common cold atau influenza, itu akan meningkatkan respon imun sehingga kita lebih cepat penyembuhan ya. Lebih cepat masa penyembuhannya. Nah ini bikin remunan apa? Terus tadi udah apa aja nih dok yang dimasukin ke dalam nih dok? Saya masukkan 20 gram jahe diiris-iris, kemudian 2 siung bawang putih diiris-iris. Sambil direbus ya dokter ya? Ya, jadi airnya dididihkan dulu, setelah dididihkan baru kita masukkan. Jadi airnya kira-kira, kenapa? Itu apinya masih hidup dok? Masih, masih. Jadi ini kita bisa rebus kira-kira 5 menit, karena kan sudah mendidih airnya. Jadi ini bisa kita matikan nih sekarang ya. Jadi ketika dimasukkan airnya sudah mendidih. Sudah mendidih, jadi bisa dicobain nih ya. Sebenarnya mestinya lebih lama ya, tapi karena kita peragaan, kita bikin lebih cepat. Ya, baik. Catat ya, ini pemirsa ya. Ini sambil kita menunggu mantang, ini kita sambung dengan apa nih. Kita akan lihat lagi apakah jadinya nih, dan apakah enak apa enggak setelah satu ini tetap di hidup sehat. Ladiah tadi negara-negara penghasil herbal terbesar di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Jadi kita harus berbangga hati ya dokter ya. Tanah kita tanah surga katanya, tongkat dan kayu aja jadi tanaman. Ini aja udah wangi banget nih, co. Waduh, ini udah wangi banget. Udah wangi, udah jadi nih kayaknya ini. Ini kita bisa mendapatkan herbal dengan harga murah, jadi saat itu tidak perlu mahal. Nah, ini gimana nih dok? Ya, ini tadi kan kita udah bikin ya, yang ramuan jahe, itu 20 gram. Kemudian 2 siung bawang putih, itu diiris-iris semua, direbus, ya dalam 1 gelas air. Kemudian kita bisa berikan perasan jeruk lemon. Kemudian kita berikan madu ya, 2 sendok teh. Ya, dokter Nisa kayaknya menyobain madu nih. Iya, dari tadi udah wanginya tuh udah kemana-mana. Ya, dokter Nisa nih senang yang manis ya. Apalagi nih maksudnya, baunya tuh semuanya kan kayak alamiya gini ya. Ini bau madunya jadi ikut kerasa juga, kecampur dengan bau lemon dan garlic tadi. Ya, bener banget. Jadi bagi yang tidak suka dengan baunya garlic atau bawang putih, itu bisa tambahkan kayu manis. Kayu manis kira-kira 1 batang, untuk batang yang besar atau 2 batang. Nah dokter, ini jadi selain untuk batuk dan pilep, hasiatnya untuk apa lagi nih dokter? Ini juga penurun kolesterol sebenarnya. Wow. Penurun lemak. Bagi semua yang suka makan enak, silahkan coba ya. Untuk di sleep pandemia ini cocok ya. Jadi penurun kolesterol LDL dan penurun triglycerida. Tuh, eh maaf tangan. Ini bisa jadi teman makan apa nih, foto, makan apa, semua diminum dengan ini. Kayaknya jadinya nih, karena kurangin kolesterol juga. Oke ya. Gimana baik-baik aja dokter Nisa? Aman? Asem tapi enak banget. Jadi tenggorokan itu bener-bener langsung lega. Terus ini apa namanya, rempah-rempahnya berasa sekali yang bawang putihnya tadi ya dokter ya. Bawang putih emang kuat banget ya ternyata ya memang. Tapi gimana rasanya, maksudnya kecampur nggak dengan tadi ada madu dan lain-lain, lemonnya masih kerasa juga? Kerasa dan enak sekali. Pemiksa di rumah harus cobain karena ini bener-bener enak banget. Wow. Supaya unik ini rasanya ya. Karena ada rumah bawang putih tapi nyampur ada jahe, ada lemon gitu. Kalau mau pakai kayu manis juga enak juga gitu. Nah dok ini tadi saya mau ngomongin jahe ya, ada yang lagi sementara hot banget dibicarakan. Coba, dok pernah lihat di grup-grup keluarga nih ya, ada mengenai Sambiloto yang bisa katanya mengatasi batuk pilek. Wah ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Fakta ya. Jadi memang sejak dulu Sambiloto itu memang dipakai untuk mengatasi batuk pilek ya, terutama pada infeksi influenza ya, infeksi virus yang menyebabkan influenza. Nah pada uji klinik di Thailand, ternyata Sambiloto ini juga mampu memperbaiki gejala pada COVID-19. COVID-19 ringan dengan gejala batuk pilek dan demam. Dan kita sebenarnya bisa membuat sendiri ramuannya ya, kalau kita tidak membeli ekstraknya dalam kapsul di apotek, kita bisa bikin sendiri. Misalnya dari Sambiloto yang kering seperti ini, sebenarnya yang segar juga bisa. Kalau yang segar kita bisa pakai kira-kira 10 lembar daun yang besar ya. Kemudian kalau pakai yang kering ini, kita bisa pakai 3 gram. Untuk takaran 1 gelas. Wah gak sabar nih, coba langsung. Habis ini dokter Nisa mau cobain lagi. Nah ini langsung merebus, dokter Vito sekarang yang cobain. Ini jadi berarti kalau tadi kita caranya udah habis mungkin punya sendiri ya, dipetik gitu, dikeringkan dulu berapa lama? Sebaiknya gini, kita beli yang sudah dalam bentuk kering. Oh beli aja sudah dalam bentuk kering ya. Karena kita kalau mengeringkan sendiri, kalau tidak punya oven buat mengering, untuk mengeringkan itu kurang baik ya. Dan caranya mungkin waktunya kurang akurat, malah jadi akhirnya kurang optimal ya. Jadi harus, jadi pengeringan itu harus standar juga ada cara-caranya gitu ya. Tidak boleh terkena sinar matahari langsung, kemudian harus ditutupi kain hitam. Jadi banyak sekali langkah-langkah yang harus ditempuh. Jadi sudah beli yang sudah dalam bentuk kering ya. Jadi kering yang seperti ini atau yang bentuk bubuk. Atau kalau mau lebih praktis, gak suka pahit, minum yang ekstrak dalam kapsul. Dalam kapsul dicampur es krim, enggak. Biar batuknya tambah nantinya. Nah ini namanya dekokta. Dekokta ini sebenarnya perebusannya lama ya. Dari satu gelas air menjadi seperempat gelas. Jadi bisa setengah jam lebih. Jadi ini kita rebus setengah jam lebih nih? Nah perbandingan airnya dengan... Sudah ada yang jadi. Oh iya baik. Perbandingan airnya tadi lo gimana? Perbandingan airnya dengan sambil lotonya. Supaya masyarakat kalau mereka lagi mau niru sekarang di rumah ya. Pemirsa lagi mau niru kan di rumah nih ya. Ya, jadi airnya satu gelas, kira-kira 200 mili. Kemudian sambil loto keringnya ini 3 gram. 3 gram ya. Kalau gak diukur bisa kira-kira gak berapa gitu? Segenggam gitu kali. Agak susah ya. Agak susah karena dia bentuknya kering. Kalau bentuk kering kita genggam susah kan? Baik. Jadi baik ditimbang aja ya. Nah ini cara konsumsinya gimana nih dok? Sambil loto tuh rasanya pahit kan ya dok ya? Apa boleh kita kasih madu gak dok? Boleh, boleh. Di resep yang saya share itu dengan madu ya. Ini kita anggap saja sudah menghasilkan seberapa cangkir ya. Dicapur kayu manis boleh gak dok? Boleh sebenarnya. Tetapi harus hati-hati karena nanti gula darahnya bisa ngedrok. Oh gitu. Karena sifatnya dia menurunkan gula darah. Kayu manis juga sifatnya menurunkan gula darah. Oke. Jadi mau boleh tapi ya sedikit aja lah satu batang kayu manis. Tapi gak terlalu ngaruh ya. Karena ini sebenarnya pahit banget. Mau coba gak apa? Dicampur madu ya berarti ya. Dicampur madu ya berarti ya. Untung bisa dapat yang manis tadi ya. Memang yang manis dikasih yang manis juga kayaknya ya. Oke. Ini namanya king of bitter ya. Madu bisa 2 sendok teh. Mau lebih juga sebenarnya boleh. Mungkin karena itu pahit. Mungkin 4 sendok teh. Apa boleh dikasih air dok? Enggak apa tidak disarankan? Tapi boleh sebenarnya. Tetapi sebenarnya tetap pahitnya gak signifikan berkurang. Jadi mendingan memang dengan seperapat gelas ini langsung glek gitu. Oh jadi gak diencarkan lagi dengan air tambahan gitu enggak ya? Enggak. Jadi dengan dikit langsung digelak semua. Jadi ini namanya dekokta. Kalau dekokta memang seperti ini. Ya ini kalau udah campur madu mungkin udah perbaikan ya. Mudah-mudahan ya. Ini saya senang ini melihat. Ini bentuknya kalau dilihat ya memang ini mirip kayak apa sih namanya? Ya pekat banget sih sebenarnya. Kayak kopi ya dok? Iya. Oke gimana nih dok? Ini jangan pada diem semua dok. Ini menang di rumah juga nungguin soalnya. Nanti ekspresinya. Jadi ini katanya kaya akan kasihan ya dokter. Gimana dok rasanya? Pahitnya? Ini memang pahit banget sih. Tapi memang ini khasnya obat gitu rasanya ya. Memang pahit banget. Ini ada obat di manis dok. Tapi lucunya memang ini ada kerasa madunya. Madunya kerasa juga di dalam. Ya ada pahit dan madu. Ya mirip lah kayak dokter Nisa kadang-kadang. Walaupun manis tapi kadang-kadang agak-agak galak juga kan. Ya saya kenal. Jadi khasiatnya tadi katanya menurunkan gula darah ya dokter ya. Sama mengobati batuk ya dok ya. Dapat merendahkan batuk. Selain itu apa lagi dok? Yang pasti yang terkenal dia menurunkan gula darah. Kemudian dia juga dia mengatasi gangguan pencernaan. Sebenarnya seperti diare juga bisa diatasi dengan ini. Jadi gejala-gejala pada COVID-19 kan yang ringan tuh ada gangguan pencernaan, ada demam, ada batuk, ada pilek. Ini bisa terbantu dengan ini. Jadi ini bisa digunakan sebagai terapi komplementer. Jadi mendampingi obat standar dari COVID-19. Jadi bisa sambil ya kalau misalnya ada orang-orang yang sekarang lagi isolasi mandiri mungkin atau mungkin dalam penyembuhan boleh sekalian ya. Karena ini emang efeknya lumayan lengkap ya. Dia sebagai antivirus, kemudian dia sebagai anti-inflamasi, anti-peradangan ya. Kemudian sebagai imunomodulator atau peningkat sistem imun. Dan ada sifat juga ekspektoran, dekongestan, ada di sini juga. Jadi dibalik rasa yang pahit memberikan efek yang manis. Nah tapi itu dok, si pahit ini kita konsumsi maksimal berapa kali nih sehari nih dok? Dan bagaimana instruksinya? Iya, biasanya ini dikonsumsi dua kali sehari. Tapi bisa juga tiga kali sehari. Jadi antara dua sampai tiga kali sehari kita bisa konsumsi. Kalau kuat ya, kalau kuat. Jadi coba dulu pahitnya kayak gimana. Kalau nggak kuat makanya beli yang ekstraknya dalam kapsul. Dalam kapsul bisa. Dan tadi dokter bilang bahwa gelek sekalian aja langsung ya. Tadi saya cobainya dikit-dikit sih soalnya. Harus sekaligus. Dokter, ini ada lagi nih fakta mitos yang beredar di masyarakat. Batuk filek dapat diatasi dengan konsumsi kunyit. Nah ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta ya. Karena kunyit juga bersifat imunomodulator. Dengan kandungan kurkuminoid. Jadi dia juga bisa membantu meredakan batuk filek dan demam. Ini ya dok ya kunyit ya? Iya. Cuma ini saya harus buang dulu ininya. Oh iya oke. Ya mungkin. Oh ini buang kesini. Oh ini pakai air itu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan pun ini nanti kita rebus itu kayak tadi nggak caranya? Iya kayak tadi. Jadi kita membuat turmeric milk ya. Jadi saya peragakan aja. Tapi nanti bisa direbus ya. Jadi kira-kira satu cangkir susu. Ya satu cangkir susu ini memang sebagai pelarutnya gitu maksudnya ya? Iya betul. Jadi turmericnya itu harusnya nanti direbus? Iya jadi nanti ini. Jadi cair? Dicampur di dalam ini kemudian sebenarnya kalau ini hangat ya ini bisa langsung dicampur diaduk. Oh jadi susunya pun hangat juga? Hangat aja sih sebenarnya nggak usah sampai mendidih. Yang penting sampai meletup-meletup kalau kita rebus susunya sampai meletup-meletup gitu. Baik jadi berarti bukan air yang direbus tapi susunya yang direbus dan itu sebagai pelarutnya masukkan turmericnya nanti ya? Jadi tidak pakai air ya. Dan ini yang bisa buat untuk anak-anak umur satu tahun sampai lima tahun ini bisa. Oh anak balita juga bisa ya? Oh ya ini pesan buat yang di rumah nih ya. Mau di rumah buat anak saya juga. Nanti bisa kalau misalkan mau coba. Bisa tambahkan kunyit bubuk ya sekitar 1 per 8 ya 1 per 8 sendok teh. Kemudian kita bisa kasih lada ya bubuk lada putih itu sekitar 1 per 4 ya. Tadi kunyitnya 1 per 8 ya ininya 1 per 4 juga bisa. Oh untuk anak-anak apa lada ini bisa di skip nggak? Mungkin kadang-kadang mereka takutnya apa terasa terlalu pedas atau mungkin? Sebenarnya bisa di skip sih. Cuma lada ini membantu dalam hal ekspektorasinya pengeluaran dahatnya dia akan mengeluarkan dahatnya ya. Mengencarkan dahat yang pekat kadang-kadang kalau dibatukan kadang-kadang atau mungkin lagi tilak kan di hidungnya tuh rasanya kok susah keluar. Batuk kok kayaknya lagi rasa begitu ya. Mungkin Dr. Vito bisa rasain lagi apakah mungkin bisa lewat untuk anaknya gitu ya. Benar-benar ya saya tes dulu ya. Untuk menghilangkan pahit-pahit tadi ya yang masih berasa ya. Pahitnya masih berasa sampai sekarang nih di mulut saya ya. Mungkin dicampur dengan ini saya nggak tahu gimana rasanya tapi ya sudah lah ya. Oh dikasih madu lagi dong. Dikasih madu lagi oke. Nah dokter jadi kunyit ini selain tadi dapat meredakan batuk ya dokter ya. Ini untuk apa lagi kira-kira hasilnya ramuan ini? Ini juga untuk menambah stamina. Ketika kita tidak flu atau tidak selesma ini kita bisa minum setelah tur setiap hari sebenarnya nggak apa-apa. Ini untuk menambah stamina gitu. Jadi nanti baby G udah aktif makin aktif lagi dong. Oke coba-coba ya sekarang ya. Tapi memang kadang-kadang kalau kita lihat begini. Tadi kan nggak lihat campuran ya kan. Campuran lihat tadi semuanya ya. Madu. Kalau kita cuma lihat bahannya aja nggak kepikiran jadi satu gitu maksudnya. Oke. Ini tadi nggak sepahit tadi kan dok? Oh nggak. Nggak pahit. Ini manis ya dok ya mudah-mudahan ya. Tapi ya oke mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Aduh nggak sabar nih. Gimana dok rasanya dok? Enak kok ini enak. Oh ini enak. Oh ini enak. Loles ya dok ya. Ini enak. Ini enak. Makanya anak-anak bisa pakai ini. Ini enak. Ini lebih kalau aku lihat ini lebih kerasa lebih kental sih memang. Tapi karena campuran tadi ada kunyit. Kunyit dan kunyitnya juga rasanya itu bukan bikin kita jadi rasa anget banget. Tapi kayak lagi mencampur dari madu tadi ya. Melengkapi rasanya. Ladanya gimana dok? Ladanya herannya tuh nggak bikin gimana-gimana sih. Dia malah memperkaya rasa aja. Jadi kayak minum sup gini. Kayak minum kuah gitu. Kayak minum kuah apa sih namanya? Kuah kaldu gitu loh. Kuah kaldu yang ada susunya ya. Kayak krim sup ya. Kayak krim sup bener. Kayak krim sup ya. Nggak percaya? Bikin sendiri makanya. Oke dok. Jadi tipsnya apa nih dok? Buat pemirsa di rumah. Iya sebenarnya kan kalau batuk pilek itu yang paling utama adalah istirahat yang cukup kan. Makan yang cukup bergisi lengkap dan seimbang. Kemudian kita bisa bantu dengan herbal-herbal yang ada di sekitar kita. Sebenarnya ini mudah didapat semua ya. Iya. Gitu. Jadi dan rasanya juga mau yang kayak gimana kita bisa pilih. Tadi kan macam-macam ada yang rasanya agak asem yang tadi dicoba dokter Nisa. Kemudian ada sambiloto yang pahit. Ada susu kunyit yang ada gurih-gurihnya dikit gitu ya. Nah itu sebenarnya intinya membuat tubuh itu menjadi lebih hangat gitu ya. Sistem kekebalan tubuh juga akan lebih teraktifkan. Jadi akan mau percuma terus tuh dokter. Kenapa? Dipegang terus dari tadi. Di minum terus kayaknya. Ini benar-benar enak loh. Ini benar-benar enak tadi. Jadi ini rasa susunya ternyata ya tadi juga ya. Oke terima kasih dokter. Pemirsa ini memang bahasan yang sangat menarik sekali ya. Tapi jangan kemana-mana setelah ini kita ada lagi tips kesehatan selanjutnya. Oh apa tuh? Oke makanya penasaran kan tetap di Hidup Sehat. Yes. Terima kasih telah menonton!